Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kali ini, akan membahas mengenai beberapa arti mimpi yang baik, yaitu mengenai mimpi tanda akan kaya raya dan dapat rezeki besar versi terbaru tahun 2023. Nenek moyang kita, sejak zaman dulu meyakini bahwa segala sesuatu yang akan terjadi terhadap kehidupannya, akan selalu didahului dengan yang namanya tondo-tondo atau pertanda dari alam semesta ini. Bagi mereka yang sensitif, mereka akan bisa membaca pertanda tersebut dari berbagai fenomena yang terjadi di sekeliling, seperti pertanda dari hewan, kedutan pada tubuh, atau bisa juga melalui telinga yang tiba-tiba saja berdenging pada jam-jam tertentu. Namun bagi mereka yang tidak memiliki kepekaan tersebut, biasanya pertanda dari alam akan datang melalui mimpi, terutama melalui mimpi yang terjadi antara jam 1 dini hari hingga menjelang subuh. Itulah sebabnya ada banyak kitab primbon mengenai arti mimpi. Berikut ini adalah beberapa arti mimpi yang baik, yaitu mimpi tanda akan kaya raya dan dapat rezeki besar versi terbaru tahun 2023, tentunya dengan tetap mengacu pada kitab primbon Jawa kuno. Mimpi pertanda akan kaya raya dan dapat rezeki besar yang pertama, adalah mimpi ada orang yang memberikan alat musik jenis apapun kepada panjenengan. Jika di dalam mimpi tersebut panjenengan mendapatkan hadiah berupa alat musik jenis apapun, maka arti mimpinya adalah dalam waktu dekat, panjenengan akan mendapatkan rezeki atau kebaikan yang besar sebagai akibat dari perbuatan baik di masa lampau. Mimpi pertanda akan kaya dan dapat rezeki besar yang kedua, adalah jika panjenengan mimpi diikuti oleh anak laki-laki. Jika di dalam mimpi ada seorang anak laki-laki yang terus mengikuti panjenengan kemana saja, atau istilah jawanya sering disebut ngintil, entah itu anak panjenengan sendiri ataupun anak yang tidak panjenengan kenal, maka artinya bahwa ada keberuntungan besar yang sedang mengikuti panjenengan, oleh sebab itu, ketika mimpi ini terjadi, jangan lewatkan setiap kesempatan. Mimpi tanda akan kaya dan dapat rezeki besar yang ketiga, adalah mimpi tertimpa batu dari atas. Mimpi ini mungkin terdengar menakutkan, namun di dunia nyata, justru akan membawa pertanda yang baik, dan semakin besar batu yang menimpa panjenengan, maka dikatakan akan semakin besar pula rezeki yang akan diterima, dan mimpi kejatuhan batu memiliki makna yang sama dengan mimpi kejatuhan bulan atau meteor. Mimpi tanda akan kaya dan dapat rezeki besar urutan yang keempat, adalah mimpi melihat atau mendapatkan banyak bebek. Melihat atau dikelilingi oleh bebek di dalam mimpi, memiliki arti bahwa panjenengan akan memperoleh banyak kebahagiaan dalam waktu yang dekat, jika bebek tersebut berwarna coklat atau kuning, maka kebahagiaan tersebut akan berupa uang dan materi, namun jika warna bebeknya putih, maka kebahagiaan akan datang dari cinta kasih. Mimpi tanda akan kaya dan dapat rezeki besar urutan kelima, adalah mimpi memancing dan mendapatkan belut. Jika di dalam mimpi panjenengan sedang mancing kemudian mendapatkan seekor belut, arti mimpinya adalah akan datang rezeki dua kali lipat dari yang diharapkan, rezeki tersebut bisa datang dari mana saja, namun jumlahnya adalah dua kali lipat dari yang semestinya, semakin besar dan panjang belut di dalam mimpi tersebut, maka juga akan semakin bagus pula rezeki yang akan diperoleh. Mimpi tanda akan kaya dan dapat rezeki besar urutan ke enam, adalah mimpi melihat seorang wanita melahirkan bayi laki-laki. Mimpi yang demikian merupakan pertanda yang teramat baik dari alam semesta, mimpi tersebut sudah banyak dibuktikan akan membuat kantong dan dompet panjenengan tebal, yaitu, dalam beberapa waktu ke depan, panjenengan akan dihantam rezeki dan keberuntungan besar-besaran. Mimpi tanda akan kaya raya dan dapat rezeki besar urutan yang ketujuh, adalah mimpi menyusun batu bata atau membangun rumah. Menyusun batu bata ataupun mendirikan rumah di dalam mimpi, membawa makna bahwa segala usaha dan kerja keras yang panjenengan lakukan selama ini akan membawa hasil yang sangat baik, biasanya akan membawa keuntungan berupa uang yang banyak, terlebih lagi jika susunan batu bata tersebut lumayan tinggi, atau rumah yang panjenengan bangun di dalam mimpi lebih bagus dari rumah panjenengan di alam nyata. Mimpi tanda akan kaya raya dan dapat rezeki besar yang kedelapan, adalah mimpi menolong orang yang kerasukan. Melihat orang yang kerasukan di dalam mimpi, sebenarnya adalah gambaran alam bawah sadar sendiri yang selama ini penuh dengan kekhawatiran dan beban hidup, namun ketika panjenengan menolongnya, maka arti mimpi tersebut adalah hidup panjenengan akan segera menjadi damai dan tentram, bisa juga akan terlepas dari hutang piutang yang selama ini menjadi beban. Mimpi tanda akan kaya raya dan dapat rezeki besar urutan ke sembilan, adalah mimpi memberi baju kepada orang lain. Arti mimpi memberi baju kepada orang lain, justru akan membawa makna yang sebaliknya, yaitu panjenenganlah yang akan menerima hadiah dari seseorang, entah itu orang yang panjenengan kenal ataupun tidak, namun yang jelas, hadiah tersebut akan memberikan kebahagiaan dan kesenangan. Mimpi tanda akan kaya raya dan dapat rezeki besar yang ke sepuluh, adalah mimpi mengarungi lautan dengan kapal. Mimpi berlayar di lautan lepas dengan menggunakan kapal, maka artinya apa yang selama ini panjenengan cita-citakan akan segera terwujud menjadi kenyataan, jika kondisi laut dalam mimpi tersebut tenang, maka cita-cita tersebut akan terwujudkan dengan mudah dan lancar, namun jika lautannya berombak besar, artinya akan butuh perjuangan dalam menggapai sesuatu yang panjenengan inginkan. Mimpi tanda akan kaya raya dan dapat rezeki besar urutan ke sebelas, adalah mimpi berada di puncak gunung atau bangunan yang tinggi. Mimpi panjenengan di tempat-tempat yang tinggi memiliki beberapa arti yang baik, yaitu bahwa panjenengan akan bisa melalui masa-masa sulit yang sedang dihadapi, atau bisa juga panjenengan kelak akan menjadi orang yang dihormati karena memiliki posisi atau jabatan yang tinggi. Mimpi tanda akan kaya raya dan dapat rezeki besar urutan ke dua belas, adalah mimpi mencuci baju di kali atau di sungai. Meskipun terdengar biasa saja, namun mimpi mencuci pakaian di sungai juga memiliki makna yang sangat baik, arti mimpi ini adalah akan ada seseorang yang membantu panjenengan untuk mengatasi masalah keuangan, bisa saja panjenengan akan mendapatkan santunan, atau mungkin juga pinjaman. Mimpi tanda akan kaya raya dan dapat rezeki besar urutan ke tiga belas, adalah mimpi bertemu singa atau harimau yang jinak. Jika panjenengan bermimpi bermain dengan singa atau harimau yang jinak bahkan juga patuh, maka artinya adalah panjenengan akan mampu menjadi orang yang ditakuti karena memiliki posisi atau kedudukan yang tinggi, di mana hal itu otomatis akan berpengaruh juga terhadap kondisi keuangan yang lebih baik. Mimpi tanda akan kaya raya dan dapat rezeki besar yang ke empat belas, adalah mimpi berada di tempat yang panjenengan anggap sebagai surga. Mimpi berada di surga bukan berarti bahwa panjenengan akan segera dipanggil oleh yang maha kuasa, melainkan adalah pertanda bahwa akan ada keberhasilan yang membawa kebahagiaan. Namun, panjenengan harus tetap rendah hati dan tidak boleh larut terlena dalam keadaan. Mimpi tanda akan kaya raya dan dapat rezeki besar yang ke lima belas, adalah mimpi melakukan wudhu kemudian masuk ke masjid. Selain memiliki makna bahwa panjenengan diingatkan untuk kembali beribadah, mimpi wudhu kemudian masuk masjid juga diartikan bahwa panjenengan akan mendapatkan banyak keberkahan di dalam kehidupan, atau bisa juga akan memperoleh suatu pekerjaan yang mulia. Mimpi tanda akan kaya raya dan dapat rezeki besar urutan ke enam belas, adalah mimpi membeli atau mempunyai rumah baru. Terlepas panjenengan memiliki rumah atau tidak di dunia nyata, namun jika bermimpi seperti yang sudah disebutkan tadi, maka arti mimpinya adalah panjenengan akan memiliki perekonomian yang stabil bahkan cenderung akan meningkat, dan hal ini akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Mimpi tanda akan kaya raya dan dapat rezeki besar urutan ke tujuh belas, adalah mimpi melayat jenazah sampai ke kuburan. Mimpi melayat orang meninggal kemudian mengantarnya sampai di kuburan, maka artinya panjenengan akan memperoleh rezeki besar yang bisa membawa hidup panjenengan menuju kedamaian, bahkan mungkin rezeki ini akan bisa sampai kepada anak cucu. Itulah tadi video ulasan mengenai 17 mimpi tanda akan kaya raya dan dapat rezeki besar versi tahun 2023. Semoga, dapat menjadi manfaat dan menambah wawasan panjenengan semuanya. Sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar selalu berada di dalam perlindungan Tuhan dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki dan nafkah kehidupannya. Amin. Terima kasih telah menonton!